Saya sebagai Kewasa Hukum PT. CAK, secara tegas menolak kehadiran dan peran serta seorang apokat yang tidak melakukan cuti, yang pada saat bersamaan menjadi pejabat publik atau pejabat negara. Perkara kasus polemik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Citra Agro Kencana atau CAK, dengan perusahaan pertambangan batu bara PT. Manor Bulat Lestari, MBL, belum membuahkan hasil setelah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak di Kepolisian Polres Kutai Barat belum lama ini. Polemik tersebut berawal dari saling klaim pemilik izin lahan antara PT. CAK dan PT. MBL, terkait lokasi lahan yang berlokasi di wilayah Kampung Mantar, Kecamatan Damai Kutai Barat, di mana kedua manajemen perusahaan itu saling lapor di Kepolisian Polres Kutai Barat sejak tahun 2021 lalu. Kemudian baru-baru ini kuasa hukum PT. Cak Rudi Ranak, memberi keterangan peres ke awak media bahwa dirinya menolak keikut sertaan advokat Dalmasius, yang saat ini menjadi legal advisor atau penasihat hukum PT. MBL untuk berurusan dengan kliennya PT. Cak. Hal itu dikarenakan Dalmasius saat ini merupakan pejabat negara aktif, sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahakamulu periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada sore ini, hal-hal yang akan kami sampaikan ini erot kaitannya dengan kualifikasi pemberitaan yang kami nilai dalam perspektif kepentingan hukum, maupun kepentingan penangkatan hukum merugikan klien kami PT. Cak. Oleh karena itu, pada sore ini kami selaku kuasa hukum PT. Cak akan menyampaikan beberapa poin klarifikasi pemberitaan yang sempat beredar di media dengan harapan bahwa dengan adanya klarifikasi ini, berita-berita yang simpang siur selama ini yang tidak objektif bisa atar jawab sehingga betul-betul menampilkan fakta yang sebenarnya untuk kepentingan penerangan hukum. Saya sebagai kuasa hukum PT. Cak secara tegas menolak kehadiran dan peran serta seorang apokat yang tidak melakukan cuti yang pada saat bersamaan menjadi pejabat publik atau pejabat negara. Karena kita punya aturan di dalam pasal 20 ayat 3 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang apokat, jelas dikatakan bahwa apokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi apokat selama memangku jabatan tersebut. tapi kenyataannya yang bersangkutan, dalam proses mediasi kami tanggal 4 Oktober di Polres Kuti Barat, jelas menyatakan bahwa beliau adalah legal adversary atau penasihat hukum PT. MBL ini sejak tahun 2015 sampai sekarang. Dan tidak saja itu, beliau di samping proses mediasi di Polres tanggal 4 Oktober itu, para tanggal 5 itu juga melakukan penampingan lapangan, menjalankan fungsinya sebagai penasihat hukum ini tadi dalam rangka kunjungan ke TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan BPN. Beliau hadir di situ sebagai seseorang yang bertindak untuk penatas nama kepentingan BPN. Dan di sini kami sangat menyayangkan bahwa beliau sebagai pejabat negara yang aktif, digaji oleh negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, tapi dalam waktu yang bersamaan, beliau melalaikan tugas itu dan justru melaksanakan tugas-tugas lain dalam pekerjaan kepentingan korporasi. Ini kami tidak bisa terima. Jadi silakan organisasi apokat yang membawa beliau, silakan mengambil sikap karena kami mempunyai kode etik tersendiri, punya tata cara tersendiri dalam mengatasi persoalan seperti ini. Cuma ini yang mau kami sampaikan, kami sangat menyayangkan hal ini, karena ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk dari distorsi terhadap tugas dan fungsi apokat yang sebagaimana harusnya. Ini teman-teman beberapa catatan yang kami sampaikan. Saya, Rodirana, sebagai kuasa hukum PT JAK, dan Palase sebagai tim hukum. Kalau ada klarifikasi dari teman-teman yang sifatnya informatif, kami persilakan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, ya kami tidak maaf, kami tidak bisa menjawabnya. Pria Akrab di Sapa Rudi ini menegaskan, sebagai pejabat negara yang masih aktif anggota DPRD Mahakam Ulu, seharusnya tidak boleh rangkap pekerjaan. Advokat Dalmasius harus ambil cuti sebagai pejabat negara. Hal ini tidak sesuai dengan amanat pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang menyatakan, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Kepada wartawan, Rudi juga membeberkan bahwa kasus pengerusakan lahan dan tanaman sawit milik PT JAK, saat ini sudah naik status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal proses hukum yang ditangani kepolisian. Kendati demikian dirinya selaku kuasa hukum PT JAK, akan terus mengawal proses hukum sampai terbukti bersalah atau sebaliknya. Tapi poinnya, kenapa kami mengingat polis lain di dalam izin radio kita ini, jelas tujuannya. Tujuhannya supaya proses penyelidikan terhadap proses ini dapat dilakukan secara terang, secara terang, secara tuntas, seperti yang kami katakan tadi. Apalagi proses sekarang sudah naik ke dalam proses penyelidikan. Dalam KUHP dan KUHAP, sebuah kasus hukum kalau sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyelidikan, itu artinya hanya dibutuhkan dua hal. Satu, bagaimana mendapatkan tersangkanya. Yang kedua, bagaimana mendapatkan barang bukti yang valid untuk kepentingan itu. Jadi, kami meminta polis lain ini demi proses penyelidikan hukum secara fair. Atas perbuatan pengrusakan lahan dan tanaman sawit milik PT. CAK, pihaknya mengalami kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit ini meminta agar Polres Kubar segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana kejahatan tersebut. Hal itu ditegaskan Rudy Ranak didampingi Ketua Koordinator Tim Hukum PT. CAK, Senlase melalui konferensi Perske Awak Media, Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Heri Bertus Hajang, AJK TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.